Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Allah SWT bersumpah demi masa, demi waktu. Hal ini menunjukkan betapa waktu itu sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Karena waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Setiap kita dibeli jatah 24 jam dalam satu hari, namun durasi kehidupan manusia berbeda-beda. Ada yang wafat pada usia tuanya, tapi ada banyak yang pada usia muda sudah pergi meninggalkan kita. Karena agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, mari kita mengenali tobiat waktu itu sendiri. Tobiat atau ciri-ciri waktu itu sendiri. Pertama, tobiat waktu adalah waktu itu tidak akan pernah kembali. Sejarah bisa berulang, tapi waktu yang berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa jika hari tiba, sesungguhnya hari-hari itu sudah menyiru kepada manusia. Wahai anak Adam, aku adalah harimu yang baru. Aku menjadi saksi amal-amalmu. Karenanya carilah bekal yang banyak dariku. Jika aku berlalu, sesungguhnya aku tidak akan pernah kembali hingga hari kiamat. Tobiat waktu yang kedua adalah waktu itu cepat berlalu. Dulu kadangkala untuk mengenang segala kenangan masa lalu, seringkali kita membuka-buka album foto. Zaman sekarang, zaman media sosial, justru mereka yang mengingatkan kepada kita tentang peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ketika kita, kalau kita merenungi perjalanan hidup kita, ketika kita menikah, kemudian kita memiliki seorang anak, rasanya baru saja kita menimang-nimang anak tersebut. Tapi sekarang kita sudah bisa melihat mereka menjadi anak yang sudah tumbuh menjadi anak yang dewasa, siap menghadapi tantangan dunia. Bahkan di antara anak-anak kita pun sudah siap untuk berumah tangga. Time goes so fast. Waktu berlalu begitu cepat. Hal sederhana, kadang-kadang kita dalam perjalanan juga sering tertidur. Tak terasa begitu mata kita membuka, ternyata kita sudah hampir tiba di tempat tujuan. 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam tidak terasa kita lalui karena kita tertidur. Tabiat waktu yang ketiga adalah, waktu sangat berharga. Ada sebuah pepatah yang sering kita dengar, time is money. Waktu adalah uang. Bukan uangnya yang kita ukur, tetapi kita melihat bagaimana mereka menyamakan kedudukan waktu dengan uang. Bukan uangnya sekali lagi yang kita lihat, tetapi bagaimana berharganya waktu. Sehingga tidak layak seharusnya kita lalui hari-hari kita tanpa suatu pekerjaan yang bermanfaat. Kita lalui hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Karena sesungguhnya, catah hidup kita di dunia tidaklah lama. Waktu sangat berharga, tetapi pada saat yang bersamaan, waktu juga bisa menjadi pedang buat kita. Dia akan menebas leher kita jika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Dan yang terakhir, waktu atau usia yang kita lalui akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT. Seorang Muslim, bukan hanya dari mana dan ke mana harta itu dihabiskan yang akan ditanya. Tapi seorang Muslim pun akan ditanya, usia mudanya dihabiskan untuk apa? Apakah untuk bersusah payah menuntut ilmu sebagai bekal kehidupannya kelak? Atau dihabiskan masa mudanya untuk berfoya-foya bersantai dan bersenang-senang dengan harapan di usia tua dia akan bisa beribadah kepada Tuhannya? Tidak ada yang bisa menjamin usia anak manusia sampai pada usia tua. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa menghargai waktu sehingga mengisi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah SWT. Mari kita ambil pelajaran dengan berpuasa pada bulan suci Ramadan, betapa disiplinnya kita untuk mulai berpuasa ketika beduk subuh berbunyi, dan betapa disiplinnya kita beramai-ramai menyantap hidangan dengan penuh sukacita dan rasa kesyukuran ketika beduk maghrib tiba. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Terima kasih telah menonton!